KRI BIMASUCI Kota Tarakan kembali disinggahi oleh KRI BIMASUCI yang sandar di dermagalan tamal 13 Tarakan pada kamis pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah pagi tadi. KRI BIMASUCI diketahui sebelumnya usai melaksanakan pelayaran dari sebatik Kabupaten Unukan dan singgah di Kota Tarakan hingga 2 hari ke depan. KRI BIMASUCI pun mengangkut Taruna dan Taruni Akademi Angkatan Laut yang saat ini tengah mengaplikasikan hasil pembelajaran secara langsung. Dalam penyambutan KRI BIMASUCI juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Akademi Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Rudi Aviantara. Ia menjelaskan jika kapal BIMASUCI merupakan KRI latihan bagi para Taruna Angkatan Laut dan kali ini dalam rangkaian latihan Kartika Jala Kerida. Saat ini rute perjalanan BIMASUCI sudah mencapai di pertengahan. Rudy mengatakan jika KRI BIMASUCI akan berlayar selama 99 hari dimulai sejak 26 Juli lalu hingga 2 November 2021 mendatang. Selain pemberian materi selama berada di Kota Tarakan, 89 Taruna nantinya juga akan melaksanakan beberapa kegiatan salah satunya adalah bakti sosial. Terkait dengan open ship atau kunjungan ke kapal bagi warga, ia mengaku menunggu keputusan pemerintah setempat. Jika diperkenankan, maka pihaknya akan melakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Terutama bekal ulang, kemudian melaksanakan kegiatan tabur bunga, ke taman makan palawang, kemudian melaksanakan koktel party nanti malam, bakti sosial juga diajarkan kepada mereka. Masyarakat umum bisa datang ke sini, Pak? Nanti kita tunggu dari kebijakan dari pemerintah daerah, apakah di sini jualannya sudah aman dalam kaitannya dengan? Sementara itu, Komandan KRI BIMASUCI Letkol Laut Waluyo menjelaskan, para Taruna yang berada di KRI BIMASUCI selama berlayar 99 hari, sesuai dengan korpsnya, mengaplikasikan pembelajaran di Akademi. Salah satu contoh para Taruna memanfaatkan navigasi dengan benda angkasa yakni bintang, begitu pula dengan beberapa korps lainnya. Materi-materi yang diberikan di KRI BIMASUCI ini adalah materi-materi yang sudah mereka terima. Dan ada tambahan untuk peran-peran layar. Mereka ketika di Akademi terakhir belum menerima, tetapi ketika di KRI BIMASUCI ini, mereka diberikan pengenalan untuk mengoperasikan layar, untuk membangun layar, sehingga pendorongan KRI BIMASUCI ini menuruni dengan layar. Jadi mesin kita matikan, kemudian kapal bergerak dengan menggunakan angin, dan menggunakan angin seperti itu. Banyak juga. Tui Muhammad melaporkan. Terima kasih telah menonton.